Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku semua dimana saja Insyaallah kita akan cangkok jambu air Madudeli Ini proses untuk cangkok kita mulai dari media mengisi plastik seperti ini Plastik setengah kilo Dan kita bisa gunakan plastik bisa lebih kecil ini tergantung besar batang yang kita akan cangkok Dan bisa lebih besar dari ini juga Untuk kita isi plastiknya kira-kira secukupnya nanti Ini media ini campuran dengan sekam bakar Sekam bakar dengan tanah dan kompos teh kambing Nah ini kita isi ya kira-kira segini sudah cukup Ini seperti ini kita Kemudian kita tidak perlu diikat cukup begini saja Nah ya cukup begini saja Kemudian kita ikat Kemudian kita ikat seperti ini Kemudian kita cucuk-cucuk seperti ini Supaya ada masuk air ketika kita cangok nanti Kemudian kita rendam ke sini kira-kira berapa menit Rendam ke dalam air supaya Ada air di dalamnya dan memiliki kelembaban nantinya Nah ini sudah ada sudah saya siapkan Sudah siap untuk kita cangkok Oke kita lanjut ke TKP Langsung kepada tempat yang kita akan cangkok Oke ikuti saya Kemudian untuk cangkok kita siapkan Gunting nanti untuk keperluan apa Kemudian ada untuk motong Tangka-tangka yang akan dicangkok Atau mungkin kita juga akan panen Oke insya Allah Oke kita lanjut untuk bagaimana cara mencangkok Dengan ini cangkok yang tercepat dan termudah Oke nah ini kita akan cangkok di sini Oke maju ke sini Ini jambutnya madu deli Jambutnya madu deli Kita ambil ini tangkai paling bawah Makannya terlalu bawah ini Kadang-kadang dimakan ayam ini Tapi kebetulan ayamnya sudah diianu Jadi kita kupas kulitnya di sini Oke kita kupas kulitnya Kita kupas kulitnya sampai selesai Bisa di pause nanti Oke kita Coba kamu kesana Di pause dulu baru dari sana Kamu ngambil Ya kan langsung aja Sudah usah dikementarin Ini karena ini tidak disimpan Satu malam Jadi harus bersih sekali nih Kita harus bersihkan Tidak boleh ada Kambiun yang Lapisan kulit arinya ini Jadi kita harus sampai Benar-benar kayunya Supaya tidak gagal nanti Dalam cangkauan Oke Kemudian kita tinggal Kemudian kita Belah saja begini Jadi praktisnya Kita belah saja Seperti ini Ya Jadi cepat sekali Kita cangkok Tidak bertele-tele Cukup sudah dibelas Seperti ini Kita tinggal pasang Ya tinggal pasang Seperti ini Ya Pasang Kemudian tinggal ngikat Kita ikat Tali rapia Kita ikat Seperti ini Seperti ini Ya Oke Sudah selesai Ya Caranya kira-kira Seperti itu Kemudian kita melihat Hasilnya yang Sudah jadi Oke Kita lanjut Yang sudah jadi Ini akarnya Lihat Tuh Ya Nah ini Sekarang ini Saya panen ini Langsung saya panen juga Makanya saya bawa Gaget tadi Jadi kita panen Jadi langsung Dipanen juga Ini Nah Ya Kita dapat Satu Cangkoan Ini panen Oke Ini sudah bawa bunga Saudaraku Ini sebesar ini Sudah banyak bunganya Tuh Banyak bunganya Ya Ini hasil cangkok Sudah dapat satu Artinya tanpa dijual Sudah bisa kita dapat Hasil dari Cangkoknya saja Nah ini Oke Oke kemudian kita lanjut lagi Masih ada lagi Yang kita mau panen Oke Di pause dulu Oke kita panen lagi Ini ada dua Cangkoan disini Kita panen Ini Ini akarnya Ini akarnya Sudah Tapi saya sudah ambil Belum terlalu banyak Tapi gak apa-apa Ini kita taruh dulu Kemudian Ini ada lagi Ini hasilnya Oke Jadi kita dapat Tiga cangkokan Untuk jambu air hari ini Nah Ini ada tiga Sudah ada bunganya Semua Ini Artinya kita belum Panen saja Dari buah Sudah bisa panen Dari cangkok Dan insya Allah Sudah bisa laku Dapat 50 ribu Satu cangkokan ini Berarti dari Tiga Cangkok Sudah dapat 150 ribu Insya Allah Semakin gede Nanti seperti ini Baru kita jual lagi Dia akan lebih tinggi Harganya Bisa Sampai 300 ribu Oke Lanjut Sudah selesai Dari